Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda-bunda dan teman-teman semuanya Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Dan yang sedang sakit semoga diberi kesembuhan Amin 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 ya Allah hirobal alamin Untuk hari ini kegiatanku itu beres-beres rumah ya bunda Tapi untuk hari ini aku itu gak masak Jadi untuk sarapan aku itu beli sayur mateng kekokom Kenapa gak masak bunda Karena hari ini itu mau kondangan di dua tempat Di sini itu masih musim orang hajatannya bunda Karena nanti aku mau kondangan Jadi pagi-pagi udah deh gak usah masak Untuk sarapannya aku itu udah beli sayur mateng ke bunda kokom Tadi aku itu udah ngelap kaca jendela depannya bunda Nah setelah ngelap kaca jendela depan Ini lanjut aku mau beres-beres Kasur dan bantal yang ada di depan tv Nah mumpung anakku lagi anteng Ini mau aku beres-beres dulu untuk kasur sama bantalnya Ini spraynya itu gak aku cuci Maksudnya gak aku cuci hari ini Karena ini baru ganti ya bunda Nah jadi bantal terus kasur dan spraynya itu Mau aku taruh di kamar dulu Karena untuk kacanya Kaca jendelanya itu mau aku lap lagi Kemudian bawahnya itu juga mau aku sapu Sebelum aku ngelap kaca jendela Ini aku ngelap-ngelap dulu Lemari tv ya bunda Ini tuh jam 7 pagi Dan orang-orang yang di rumah itu Memang sudah pada gak ada Jadi suamiku itu udah berangkat kerja Anakku yang perempuan udah berangkat sekolah Dan kedua mertuaku itu juga udah berangkat kerja Nah jadi ini aku mau beres-beres di rumah aja Karena untuk pagi hari ya nganggur di rumah Ya beginilah Kalau ibu rumah tangga pagi hari ya pasti beres-beres ya bunda Dari masak, terus nyapu, ngepel, nyuci baju Tapi untuk hari ini aku gak masak Karena memang nanti mau kondangan di dua tempat Untuk kaca jendela memang gak aku lap-lap tiap hari ya bunda Jadi dalam sebulan itu 3-4 kali ya Aku ngebersihin atau lap-lap kaca jendela Karena kalau gak keliatan kotor banget ya gak aku lap-lap Karena dari kemarin itu musim hujan Jadi apa ya debunya itu memang gak nempel banget di jendela Tapi untuk beberapa hari ini memang cuaca disini itu Alhamdulillah cerah ya bunda Jadi pagi hari cerah, siang hari malam hari juga cerah Mudah-mudahan cuacanya itu cerah terus Jadi air di sawah itu cepat suruh Dan para petani itu bisa tandur padi lagi di sawah Setelah ngebersihin kaca jendela Lanjut ini aku nyapu ya bunda Untuk nyapu lantai itu dalam sehari itu bisa sampai 3-4 kali Apalagi kalau di rumah itu punya anak kecil Pasti kayaknya gak kehitung ya dalam sehari itu kita nyapu berapa kali Karena anak kecil itu kadang kalau habis makan jajan Atau makan roti Terus makan nasi pasti berantakan ya bunda Nah setelah dia makan itu ya kita sapu lagi Jadi kayaknya gak kehitung ya Sehari itu berapa kali kita nyapu Alhamdulillah hari ini tuh cuacanya cerah ya bunda Tapi kemarin disini itu anginnya kencang banget bunda Jadi ada pohon yang gak jauh dari rumah Itu pohonnya tuh apa ya jatuh eh Apa jatuh tumbang Jadi ya Allah ngeri banget pas jam 2 siang Sekitar jam 2 siang itu Anakku pas lagi berangkat ngaji Jadi aku tuh khawatir banget ya Allah Oh anginnya itu kencang banget Nyampe tetangga aku itu kan atapnya pakai seng ya bunda Jadi sengnya itu pada terbang Apalagi semalam itu disini ada gempa bunda Jadi sekitar setengah 2 malam Kami itu terbangun Jam segitu kan pasti lagi enak-enaknya tidur ya bunda Jadi aku dan suamiku itu terbangun Terus ngambil anak-anak Terus bangunin ibu mertua dan bapak mertua Karena memang ada gempa Walaupun gempahnya itu sekitar 10 detik Cuma 10 detik Tapi lumayan kencang ya bunda Dan tetangga aku juga itu pada bangun Dan ternyata gempahnya itu berpusat di pengandaran Tapi mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa Dan tidak ada gempa susulan Mudah-mudahan kita semua itu selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin 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 Ya Allah hirobal alamin Oke lanjut ya bunda Jadi setelah nyapu Ini lanjut aku ngepel Untuk teras depan itu memang setiap hari dipel ya bunda Apalagi waktu kemarin-kemarin musim hujan Ya Allah Walaupun kemarin udah dipel Terus hujan Ya udah harus dipel lagi Karena apa ya kadang itu tilas tapak ceker ayam Kalau udah ada ceker ayam itu Apalagi kalau udah ada temblek ayam Atau tayak ayam Ya udah deh harus dibersihin Harus dipel lagi Ini lantannya udah kering Jadi kasur sama spraynya itu mau aku tata-tata lagi Karena anakku yang kecil itu pingin nonton TV di atas kasur Ya lumayan lah tadi itu disambi antang ya bunda Ini udah mulai rewel Jadi udah deh dia pinginnya nonton TV ya kita ikutin aja Untuk kasurnya itu gak aku jemur Karena memang sudah aku jemur kemarin ya bunda Jadi kalau untuk kasur itu memang gak setiap hari aku jemur Dalam seminggu itu bisa dua kali aku jemur Itu juga kalau cuaca lagi cerah ya bunda Jadi kalau lagi musim hujan Ya udah deh kasurnya gak akan di jemur Tapi alhamdulillah untuk beberapa hari ini tuh cuaca disini cerah Jadi kemarin itu aku udah ngejemur kasur dan juga bantang Sudah selesai nyapuk ngepel dan ngebersihin kaca jendela Dan kasurnya juga ini udah diberesin Anakku ini juga anteng lagi nonton TV Lanjut ya bunda aku mau ngejemur baju Jadi waktu aku tadi beberes itu aku nyambi giling baju di mesin cuci ya bunda Ya begitulah ibu rumah tangga harus pinter-pinter nyambi Kalau nyuci bajunya di mesin cuci itu kan lumayan ya bunda Jadi bisa disambi sama pekerjaan lainnya Kadang aku itu kalau lagi masak Aku sambi sambil ngiling baju di mesin cuci Karena hari ini aku itu gak masak Jadi tadi waktu aku ngiling baju Aku sambi sambil nyapuk kemudian ngepel ya bunda Aku itu kalau nyuci baju 2 hari sekali ya bunda Jadi walaupun sedikit atau banyak cucian bajunya Tetap 2 hari sekali Walaupun pakai mesin cuci Aku nyuci bajunya itu gak setiap hari Jadi kalau setiap hari itu apa ya Keliatannya itu capek banget Jadi baju hari ini dicuci Terus kering Ditelepin kan besoknya bisa disetrika Selain ibu rumah tangga Aku juga itu punya kerjaan Narik paketan lebaran dan juga kreditan ya bunda Untuk paketan lebaran memang punya orang lain Jadi orang lain yang belanja Aku yang menarik untuk kreditan Walaupun modalnya sedikit Tapi alhamdulillah punya sendiri Jadi untuk kerjaan ibu rumah tangga Dan pekerjaan yang lainnya itu ya harus pinter-pinter bagi waktu Alhamdulillah pekerjaan ibu rumah tanggaku hari ini udah selesai Jadi bunda dan teman-teman semuanya Sampai sini dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaaah